Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Faisal berkata, ini adalah masa untuk ahli bersolidariti menentang kezaliman. Menurutnya, tanpa Muhyiddin bersatu tidak akan wujud. Parti ini lahir di teratak beliau Muhyiddin. Asas perjuangannya adalah idealisme perjuangannya. Setiausaha agung bersatu Hamzah Zainuddin kemudian menyokong usul dibentangkan Faisal. Jangan dinoktakan perjuangan yang suci, ikhlas dan jujur ini. Hasrat musuh untuk tempatkan perjuangan Tan Sri Muhyiddin kami tidak izinkan. Kami mahu Tan Sri terus berjuang sebagai presiden kami. Demi sebuah perjuangan, demi rakyat, bertahanlah Tan Sri selagi hayat di kandung badan. Kata Hamzah ketika ucapan menyokong usul tersebut pada perhimpunan itu di Menara PGRM hari ini. Keputusan usul itu disahkan pengerusi tetap Muhammad Zuhaymi Abdullah. Dalam pada itu, Muhyiddin ketika ucapannya menerima keputusan bersatu itu dan akan meneruskan tugas beliau sebagai presiden. Semalam, Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu Sebulat Suara menolak peletakan jawatan Muhyiddin sebagai presiden bersatu selepas diputuskan dalam mesyuarat khas. Hamzah berkata, MPT menegaskan pertuduhan ke atas Muhyiddin dibuat atas jawatan beliau sebagai presiden, bukannya pertuduhan atas kapasiti pribadi. Muhyiddin didakwa atas empat pertuduhan salah guna kuasa berhubung program Janawi Bawa untuk memperoleh RM232.5 juta bagi bersatu. Beliau juga mengaku tidak bersalah atas dua lagi pertuduhan penggubahan wang haram berjumlah RM195 juta. Terima kasih telah menonton!